Hai assalamualaikum teman-teman sahabat kandang kelinci Medan jadi kembali lagi di channel kita di channel kandang kelinci Medan jadi bagi yang baru bergabung di channel kita jadi channel kita ini merupakan channel edukasi mengenai kelinci dan aksesorisnya dan pemeliharaan dan edukasi kelinci teman-teman jadi setelah kita melihat video yang kemarin mengenai cara memasang kandang galvanis yang satu set dua hole teman-teman jadi pada kali ini video kali ini kita memberikan video tutorial kepada kalian semua bagaimana cara memasang alas lantai bambunya ya di kandang galvanis tersebut jadi kandang galvanis itu terbuat dari besi apabila terkena langsung dengan kelinci yang besar bobotnya itu bisa membuat sohok pada kaki kelinci teman-teman jadi kali ini kita membuat alas bambu seperti ini teman-teman ya jadi selain purres ya alas bambu alas untuk kandang galvanis jadi melalui pintu depan ya teman-teman jadi oke ukurannya berapa aja ini oke kita jelaskan jadi ini alas bambu ini ya kadang galvanis itu sendiri dia ukurannya memiliki lebar pintunya atau lebar satu hole nya yaitu 50 cm teman-teman jadi alas ini kita buat lebar segitu juga teman-teman apabila kita buat langsung 50 cm itu tidak bisa masuk dari pintunya jadi tidak bisa bongkar pasang jadi saya bongkar pasang ini bisa langsung dibersihkan apabila kotor ya bisa langsung diangkat Oke jadi seperti ini ini kita lihat ini apabila digabung ya teman-teman ini merupakan satu set ya sekitar 50 cm tinggal lebarnya Oke ini ya saya bisa lihat bersama ya ini sekitar 50 cm ya ada spasinya juga kita buat nah jadi kandang ini 22 set ini bisa untuk satu hole kandang jadi bisa dibongkar pasang jadi bisa masuknya ke dalam karena tersebut dan gampang membersihkannya ini kita nampak ukurannya ini 50 cm dari ujung ke ujung jadi ini nanti kita masukkan ke dalam kandang galvanis tersebut jadi ini sudah jadi teman-teman jadi bagaimana cara pembuatannya langsung aja kita lihat ya kita buat yang pertama kita potong bambu ya ini bambu bambu kecil bambu kecil ini seukuran 23 atau 24 cm teman-teman ini yang kita potong 23 cm ini bisa kita lihat terus bambu yang panjangnya ya yang kebelakang itu 60 cm ini ada 60 cm Kenapa karena memang panjang galvanis itu 60 cm teman-teman ini kita bisa lihat 60 cm jadi posisi yang ini kecil tadi ini untuk di belakang ini seperti ini teman-teman ini untuk di belakangnya terus yang panjang ini tadi untuk di atasnya jadi seperti ini nanti teman-teman kita pakukan ya seperti ini baru jadinya seperti ini teman-teman ini jadi kita buat bagi terbagi dua supaya gampang membersihkannya bisa dibongkar pasang dalam artinya bisa diangkat-angkat pada saat membersihkan kanan teman-teman oke langsung aja kita kita buat kita lakukan cara pangerjaan nya teman-teman let's stop mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini tadi cara penggunaannya jadi penggunaannya cara memasangnya tidak terlalu rumit ya jadi tinggal dipasang aja ya sesuai dengan ukurannya jadi pemasangannya tadi ya kita bawa pertama kita letakkan dulu yang alas atas sama alas bawahnya alas atas sama alas bawah kita letakkan dulu di bawah setelah itu kita ambil ukuran bambunya teman-teman jadi langsung habis seperti ini dia dipaku kita paku dulu yang kiri baru yang kanan jadi kanan kiri itu harus dipaku dulu supaya tidak goyang ataupun pas setelah itu dimasukkan yang tengahnya jadi untuk di kandang ini di kandang ukuran 50 cm ini kalau dibagi dua kita dapat satu dua tiga empat lima enam bambu teman-teman jadi seperti ini jadi biasanya kita seperti ini kita gunakan untuk alas bambu ya pengganti purres di kandang galvanis teman-teman jadi mudah-mudahan alas bambu ini ya tidak cepat kelapu ataupun tidak berbahaya pada kaki klinci karena kalau dia terkena langsung ke besi kaki klinci bisa bahaya bisa mengakibatkan kaki klinci tadi sore hoax ya dia tidak bisa mau makan ya dia juga tidak bisa mau kawin ataupun yang lain-lain teman-teman jadi itu sore hoax bisa disebabkan karena alas kandangnya terlalu keras jadi alas bambu ini memiliki tekstur yang yang dibilang bahan dari alami ya dia tidak terlalu keras dan dia terbuat dari memang bambu teman-teman beda dengan kayu jadi jangan biasakan untuk menggunakannya Oke gini pertanyaan biasanya Bang boleh enggak alas bambunya diganti-ganti dengan alas kayu langkah oke jadi dari pengalaman kami kalau dia misalnya alasnya dibuat dari kayu itu tidak bisa ya dalam artian tuh kayu ini dia apabila terkena bahasa terkena kencingnya dia lama kering jadi bisa lembab dikayu itu dan bisa mengakibat kembung pada klinci itu sangat berbahaya teman-teman jadi kalau di alas bambu ini dia memiliki lapisan atas yang dalam artian licin ya apabila terkena air airnya cepat langsung kering jadi kalau ikan alasnya menggunakan kayu dia lama keringnya jadi bisa kayu juga cepat busuk teman-teman jadi lebih cepat kayu itu busuk daripada bambu teman-teman jadi itu video kita kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sama kalian jadi nanti ini langsung kita coba ke kandang galvanisnya yuk kita ikutin video berikutnya untuk mencoba kan kandang kayu ini ke kandang galvanis ya teman-teman oke teman-teman jadi langsung aja ini tadi bambu yang sudah kita rakit tadi pagi jadi sore ini kita pasang langsung di kandang galvanisnya teman-teman jadi ini seperti saya bilang kemarin ini ada 4 set jadi 4 set ini bisa masuk ke kandang galvanis yang 1 set 2 hole teman-teman jadi caranya ini buka pintunya ya ini buka pintu jadi ini bisa dibongkar pasang teman-teman jadi langsung aja dimasukkan ke dalam ini juga seperti ini teman-teman jadi satu hole ini bisa dua bambu yang masuk deh teman-teman ya nah seperti ini jadi nih ini bisa pengganti purface ya yang terbuat dari plastik teman-teman ini kita buat yang dari bambu ini lebih iris lebih efisien dan lebih mudah terjangkau teman-teman seperti ini nah oke inilah contoh kandang ya yang menggunakan alas bambu karena galvanis menggunakan alas bambu jadi kalau mau bersihkan bisa bongkar pasang apabila kandang ini poter tinggal diangkat tinggal diangkat lalu dibersihkan teman-teman jadi ini dia sistem bongkar pasang nggak mudah-mudahan kalau kandang dulu seperti ini ini dia tidak akan dibalikkan ke lincinya teman-teman oke jadi tadi tutorial kita cara pembuatan alas atau purface alas bambu pada kandang galvanis mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada kalian semua ya terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan ini dia contoh kandang galvanis yang menggunakan alas bambu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih